Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan parkot kiris dengan aplikasi uang digital Anda. Ya pemirsa, kita peralui ke informasi masa buruh yang tergabung dalam gerakan kesejahteraan nasional berunjuk rasa di depan gedung DPR Senayan, Jakarta siang tadi. Gekanas menolak revisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 karena diduga bertujuan untuk memperlakukan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional. Masa buruh yang tergabung dalam gerakan kesejahteraan nasional atau Gekanas berunjuk rasa di depan gedung DPR Senayan, Jakarta, kami siang. Unjuk rasa digelar untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, revisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 harus dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2022. Revisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 diduga bertujuan untuk memperlakukan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional. Supaya Undang-Undang Nomor 12 maksud saya tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan dikeluarkan dari prolegnas. Ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin, tanggal 25 yang malin. Karena amat putusan Mahkamah Konstitusi itu yang sudah berbaiki itu kan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 12-nya. Tapi pemerintah, DPR, malah mengobok-obok Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan. Masaburu menilai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagai akal-akalan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memasukkan metode Omnibus Law secara asal jadi. Tuntutannya pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu putusan MK, itu menurut beberapa pengamat seluruh pengamat hukum di Indonesia, mengatakan tidak mungkin dalam dua tahun ini memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi oleh MK. Tentang syarat-syarat, karena itu formil. Karena dia harus mengulang dari awal, mulai dari sosialisasi dipanggil, ya mulai dari rencana, itu semua harus diulang dari awal. Kekanas akan terus mengawal revisi Undang-Undang Cipta Kerja sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, tim Liputan AY News melaporkan.